Terima kasih. 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 Tehat agar selesai. Yes. Terima kasih. Lapor, ada taruna untuk Lieutenant. Laporan selesai. Terima kasih. Tuan Nakamura, selamat siang. Selamat siang. Saya kira Anda bukan pulisi. Dan Anda juga tidak ada dalam retar tamu yang saya undang. Maaf. Kalau boleh saya tahu apa pekerjaan Anda? Betul. Sebenarnya saya pengagum kebudayaan Jepang. Dan kalau semalam saya datang ke pesta Tuan, karena saya ingin menikmati suasananya. Dan saya menjadi lebih kagum lagi. Begitu saya mendengar ada ninja yang menyelusup ke dalam pesta itu. Bagaimana kamar? Oke, Uung. Bagus. Bagus sekali. Oke, Linda. Aku pikir kau boleh pulang sekarang. Wah, cepat betul. Oke deh. Terima kasih ya, Om. Dah, dah semua. Dah. Siapkan tim selanjutnya. Iya, itu. Sorry ya, Har. Capek nunggu ya? Capek sih enggak. Nyebelin. Nih, Lin. Tas kamu. Nggak lepas make up dulu. Nggak usah deh. Nanti di rumah aja. Terima kasih. Udah ya. Kemana kita sekarang, Har? Hmm, gimana ya? Terserah kamu deh. Hmm, bagaimana? Kalau kita makan di rumah aja. Hmm, ya setuju. Yuk. Selamat siang, Tuan. Selamat siang. Mana ada, Yosang? Di dalam, Tuan. Silahkan. Hai. Kapan Tuan Nakamura akan mengirim mereka? Nanti kalau persoalan kita ini sudah selesai. Ya, itu tuh. Bangsat! Kamu pikir kamu bisa tutup mulut terus? Hah? Bagaimana, Yosang? Jangan khawatir, Tuan Nakamura. Saya akan paksa dia buka mulut. Hmm. Kalau kamu tetap bungkam, aku congkel pici matamu. Siapa yang menyurung Bangsat? Jangan! Jangan! Tuan! 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 Anak-Tuan Nakamura. Orang acar. Bagaimana, Tuan? Sudah jelas? Ya. Saya sudah tahu siapa orangnya. Sekarang bungkam, bukan menutup orang itu. Terima kasih. 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 Sampai jumpa. 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 tahu itu semuanya sebagai seorang paranormal aku sudah dapat merabah berdasarkan penyelidikan di lapangan dan omong-omong dengan Nakamura beberapa tahun yang lalu Nakamura dan Tonakura memperebutkan samurai perak itu mereka keturunan Sasaki Kujiro dan Miyamoto Musashi bekas Ronin yang mengambil kejalan Samurai di dalam perebutan itu Tonakura terbunuh dan Nakamura berhasil menguasai samurai itu Toshiro anak Tonakura bertekad merebut samurai itu untuk membalaskan dendam ayahnya rupanya Toshiro pun terbunuh pada malam itu sehingga untuk melaksanakan niatnya dia meminjam tangan Linda meminjam aku yakin pembunuhan beberapa orang anak buah Nakamura belakangan ini dilakukan oleh Linda di belakang pakaian Ninjanya ya saya melihat beberapa bekas pukulan di tubuhnya Apakah ini karena perkelahian dengan orang-orangnya Nakamura sekarang yang ingin aku tanyakan apa sebenarnya hubungan kau dengan Linda sebenarnya dia pacar saya pak Nah kalau begitu aku ingin kau mengajak aku untuk menemui Linda secepatnya hai 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 engang temer a加em terima kasih, kata tekad bye-bye bye hilak Lihat Bang, ini salah satu senjatanya Pak Kumari Halo, Tuan Agamura, saya Leo Kami tidak menemukan perempuan itu, juga sama repereknya Tapi kami menemukan senjata rahasia seperti yang digunakan Toshiro Apa? Itu berbaya sekali, Leo, berbaya sekali Sekarang aku cepat-cepat kembali ke rumah Dan saya yakin pasti dia ada di sana Baik Oke, cepat keluar Terima kasih, Tuan Agamura Hey! Hey! Cepat keluar dari rumah ini Hey! 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 Ayuh! Iyuh Seek setengah Selamat menikmati. 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 Toljiro, ternyata kau sama liciknya seperti ayamu. Rupa-nya kau sembunyikan pedang samurai perak itu di balik kawan-kawan perempuan. Siang kawan-kawan murah. Hari ini kau harus membayar nyawa yang kenyawamu dengan ayamu. Tujiro jangan kau bermimpi, sudah kukatakan derajat keturunanku lebih tinggi dari derajat keturunanmu Karena itu kalian tidak mungkin mengalahkan aku dan merebut samurai perak itu dari tanganku Hahaha, selamat menikmati Uah, 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 uah Yang saya tidak mengerti, Linda selalu mengatakan bahwa itu semua hanya mimpi Lalu, apakah tempat yang akan kita tuju ini juga pernah dia kunjungi di dalam mimpinya? Betul, dia sering menceritakan tentang mimpinya pada saya secara detail sekali Baik jalan menuju ke perbukitan itu, maupun tentang goa tempat mayat Tujiro Uah, 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 uah Uah, 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 uah Uah, uah Uah, 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 uah Terima kasih. 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 Terima kasih.